Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kembali lagi di channel diaridamalas Mohon maaf Saya jarang update, sudah hampir Satu bulan Tidak upload video Karena kemarin Desember Sibuk Ngejob Terus Jarang ke bengkeli Mas Yenip, jadi Kontennya Tidak bisa sering upload Terus, ini setelah Tahun baru, sudah mulai Jopi Sepi Jadi Main kesini lagi, terus Bikin konten Kebetulan Hari ini tadi Ada beberapa Barang-barang tipis ini Ada satu, dua, tiga, empat Tadi, ada empat itu macam-macam Merke Yang dua dari produknya asli Yang satu dari DBX Yang satu dari BSS Nanti kita buatkan Videonya Satu per satu Jadi Konten Selama empat Video nanti Itu tentang DLMS Jadi Untuk powernya Kita libur dulu Power juga Masih ada yang Lain Yang mungkin bisa kita Review Cuman Biar gak bosen Kita Sekali-kali Review DLMS Sama Disini Ada speaker Aktif Di belakang Tembok ini Dari Meki 12 in Double Sama 6 in Apa Berapa Itu Sama Twitter Triwi Triwi Disini Ada Satu Pasang Nanti Kalau Bisa Tak buatkan Videonya Kebetulan Saya Juga Baru Sembuh Setelah Tanggapan Kemarin Saya Terkena Gejala Tipes Sekarang Ini Sudah Sembuh Alhamdulillah Jadi Kita Buat Konten Ya Sama Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Di Youtube Ini Biar Nanti Kalau Saya Upload Video Baru Teman-teman Gak Ketinggalan Sama Follow Kita Di Instagram Ada Di Adamalas Underscore Production Sama Akun Pribadi Saya Ada Di Dan Juga Nanti Kalau Saya Ada Salah-salah Kata Ketika Review Apa Namanya Sebuah Produk Teman-teman Bisa Benarkan Di Kolom Komentar Kalau Gitu Kita Lanjut Kita Bongkar Dulu Ini Ini Ada Satu Buah DLMS Produknya Asli Tipe Ini Gak Tau Ini Barang Baru Kita Cek Coba Nanti Kelengkapannya Apa Saja Di Dalam Saya Tidak Cedak Ini Masih Kelihatan Nah Seperti Ini Ini Kerdus Apa Barunya Ini Ada Manual Book Buku Manual Ini Ada Tipe LMS 40 80 30 60 Sama 20 60 Jadi Ada Yang 2 In 6 Out 3 In 6 Out Sama 4 In 8 Out Yang Paling Tinggi Kita Cek Dulu Ya Kita Buka Bukunya Alah Enek Wong Yuk Wah Yuk Oke Guys Ini Saya Pindah Lokasi Karena Tadi Ada Tamu Tidak 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 Ini Tadi Manual Book Dari Asli Kita Kasih Lihat Ada Kartu Garansinya Juga Tapi Kita Ambil Yang Manual Book Ya Manual Book Seperti Ini Ada Tiga Tadi Ini 4 In 8 Out 3 In 6 Out 2 In 6 Out Yang Paling Tinggi Serinya Itu 4 In 8 Out Cuman Untuk Fitur Dan Pengoperasian Sama Jadi Disini Tidak Dijelaskan Per Seri Dijelaskannya Langsung Satu Semuanya Ini Ada Diagram Input Sama Diagram Output Diagram Sorry Wato Wato Diagram Input Di sini Ada Input Kemudian Mute Noise Gate Nya Juga Ada Kemudian Gain High pass Filter Graphic EQ Parametric EQ Delay Compressor Sedangkan Untuk Output Dimulai Dimulai High pass Filter Low pass Parametric EQ Delay Gain Compressor Limiter Mute Baru Output Baru Keluar Diagram Seperti Ini Input Ada Output Input Ada Graphic EQ Sama Parametrik Ada Compressor Juga Ada High pass Jadi Fiturnya Sangat Lengkap Semua Ini Kalau Gitu Langsung Kita Cek Unit Seperti Apa Ini Tidak Ada Isi Tidak Rusak Aku Rotok Watok Guys Tenggorok Menggatel Terus Ini Ada Kabel AC Ini Kan Bisa Dilepas Terus Ada USB 2.0 Sama Flashdisk Sudah Tidak Ada Langsung Ada LMS SB Seperti Sampai LMS Akan Seperti ini 2-in 6-out ini USB 2.0 nya yang kabel ini tadi masuk ke sini untuk fisiknya mirip sama kalau teman-teman ingat yang warna ungu itu DLMS ungu itu mirip sama XTA layarnya juga di sebelah sini tombolnya juga disini kemudian ini apa parameternya ini potensio juga disini terus input output indikator input sama outputnya seperti itu ini kalau nyeteng teman-teman yang belum tahu ini ditekan lama nanti programnya pindah ke nomor satu semuanya kalau mau pindah ke nomor dua ya sini dipencet yang lama agak lama nanti terus semua fungsi ini pindah ke yang nomor dua terus seperti itu nyetengnya gampang untuk depannya seperti ini ya guys sekarang kita berputar ke belakang belakangnya seperti ini inputnya di sebelah situ outputnya disini ini apa ini S485 mungkin AES mungkin input AES ya terus ini RS nya ini kalau nggak salah yang port serial apa itu kayak kabel printer atau kabel kabel PC kalian kabel monitor ini kayaknya bisa dikonekkan kok tapi pakai converter lagi pakai sambungan lagi saya ingat buh saya lingkul ya pakai sambungan lagi seperti ini yoyo 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 biasalah ya nggak nggak aneh-aneh bentuknya DLM's yoyo sengono nokoi nah sekarang kita nanti coba lihat isi dalamannya aku tak ambil lubang ini sih ya cek videonya tak potong sih Oke ini baru udah lepas di sini sebelah kiri sini ini ini tinggal dibuka bismillah sudah kelihatan teman-teman Louis ini Niki silahkan kalian amati terlebih dahulu sendiri dulu seperti ini ini trafonya saprenya sebelah sini kelistrikannya terus ini IC apa namanya kotaknya ya mungkin ini ini besar-besar ini isinya segini ini bobotnya juga henteng bodinya juga keren warna hitam bagus lu ini aku senang bodi ini terus apalagi yowes disini disini kisahnya tidak terlalu bisa menjelaskan ada IC ADD DA ini tuh 23 ini mengubah sinyal analog to analog to digital dan juga sebaliknya yaitu kalau enggak salah ya di sini kapasitor-kapasitor ini kapasitor-kapasitor buat putopopo lah ini pakai apa ya seri ST STM kalau nggak salah ini Windbound Dream tulisannya ya aku mau tulisannya gila biasanya kan apa itu kalau panel depan yowes ini sederhana ya fungsi ini cuma lampu sama layar dikirim lewat kabel ini kabel tipis ini hati-hati kalian kalau menyenggol kabel ini sensitif juga soalnya ini masih baru dulu ya masih pastikan layar itu saya tidak berani neko-neko ini masih baru ini ya habis ini kita ada satu DLMS lagi yang tipe berapa lupa asli tapi ada teknologi fearnya nanti kita lihat sama-sama ya seperti ini isinya Aduh Hai mabrak tripod Hai guys mungkin temen-temen eh ada yang berbenar beli di LMS ini silakan Hai sejauh harganya cek di Google ya aku lupai berapa ya nanti tak cek kan pas nutup ini ya Hai yowes ya ini tak tutup ya nanti kalau kalian mau mengamati ini tak dekatkan bisa di-pause videonya di-pause dulu di-zoom-zoom juga bisa atau zoom apa YouTube sekarang bisa nge-zoom silahkan dilihat-lihat sendiri ya ini tidak tutup lagi ya Hai Ayo pun anti takutnya kelebon Hai keleboni wa kelebihan kemudian desain aku ngelam Hai kita bau dulu hai 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 oke sekalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Oh nek aku upload video kalian benda ketinggalan yang mau request konten silahkan kalau powernya ada atau DLMS nya ada yuk buatkan konten kalau nggak ada yuk mohon maaf biarlah konggak konten pada akhir-akhir Hai mungin yang menyebabkan hai 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 lagi mari gejala tipis guys guys kalian kalau ada usul kameraku kenapa-kenapa silahkan komen ya naik gambar Rokas yang rapas silahkan bilang saja Aduh seik ya Oke guys mungkin untuk video DLMS asli ini sekian dulu sampai sini dulu ada salah dan kurangnya mohon maaf untuk harga saya cek di Google itu LTV LMS 2060 Pro ini kena di harga sekitar 4.600.000 sampai 4.700.000 ya sekitar itulah ya di bawah 5 saya cek berdasarkan Google ya di harga di Google jadi kalau teman-teman mungkin ada teman dekat yang jualan nanti bisa ditanyakan lagi harga pastinya berapa tuh ya tadi ada seri ada seri kakaknya lagi 3060 terus yang paling tinggi itu ada di 4080 4 in 8 out yang 3060 itu tiga in tapi outnya masih masih sama enam seperti ini cuman inputnya nambah satu udah itu aja videonya sekian dulu sekali lagi ada salah dan kurangnya mohon maaf silahkan di like di komen dan juga di subscribe terus kalau ada saran silahkan ditulis di kolom komentar ya guys sekian dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai